Hai assalamualaikum selamat datang di youtube channel aku QKitchen Di video kali ini aku akan share ide jualan yang terbuat dari ayam Ini kriuk, krenyah, gurih Pokoknya enak banget dan cocok banget untuk jualan Langsung aja kita ke resepnya Haluskan 300 gram daging ayam bagian paha Tambahkan dengan 1 butir telur dan 3 siung bawang putih Kalau sudah halus pindahkan ke dalam wadah Tambahkan 2 helai daun bawang 1 sendok makan minyak wijen 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap asin Tambahkan juga lada bubuk, kaldu bubuk dan garam 2 sendok makan tepung maizena Diaduk-aduk, koreksi rasanya Caranya direbus dulu Sedikit adonannya lalu diicip-icip ya Untuk kulitnya aku pakai kulit dimsum yang sudah jadi Ini aku pakai kulit dimsum galaxy yang ukuran paling kecil Kalau tidak salah ini diameter 7 cm Letakkan sedikit adonan di tengah Lalu pinggirannya kita kasih air dan rekatkan Kulitnya bebas teman-teman bisa pakai kulit dimsum dengan ukuran yang lebih besar Ataupun kulit pangsit juga boleh Bentuknya juga gak harus ngikutin seperti punya aku Ini karena ukurannya kecil aja Jadi aku cuma direkatin aja pinggirannya Kalau mau dibentuk yang lain seperti gyoza atau pangsit biasa itu boleh banget Jadinya sebanyak ini dan langsung aku goreng Goreng sampai berubah warna menjadi kecoklatan dengan api sedang Saus cocolannya aku pakai saus pedas manis Ini resepnya udah aku share Teman-teman tinggal scroll aja ke video-video aku sebelumnya Saus ini tuh cocok banget dimakan sebagai cocolan pangsit goreng ataupun dimsum Ini aku pakai tin hole ukuran 650 ml Isiannya aku pakai masing-masing 14 buah pangsit goreng Seriusan ini tuh bener-bener enak banget Pokoknya wajib banget teman-teman coba Jangan lupa untuk bikin juga sausnya Ini isian ayamnya walaupun kecil tapi gendut-gendut dan berasa banget ayamnya Untuk rincian modalnya silahkan cek kolom deskripsi Dan segitu dulu video dari aku Terima kasih banyak sudah menonton video ini Wassalamualaikum Wr Wb